Setelah TT, tiga perusahaan teknologi China lainnya kini terancam diblokir terkait keamanan siber. Pemerintah China membuka penyelidikan keamanan siber pada Yunnanmen dan Huo Chepang, anak perusahaan Full Truck Alliance dan Bos Xipin, perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa New York. Pemerintah China beralasan penyelidikan ini dibuka untuk mencegah risiko keamanan data nasional. Selama masa penyelidikan ini, ketiga perusahaan ini tidak diperkenankan untuk membuka pendaftaran bagi pengguna baru.